assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya tukang unboxing gimana banyak teman-teman semoga sehat selalu dan rezekinya lancar di video kali ini saya mau unboxing paket ya udah lama enggak upload soalnya ada kesibukan lain dan ini juga baru ini ya selesai ngedit videonya ini ya sesuai judul saja ini saya mau unboxing tiga paket sekaligus isinya ero jepon 6 sama aksesoris aksesorisnya ya puller 6 sama tempat glass official store atau official dari asusnya langsung ini semua tiga pasanan maksud saya tiga paket ini belinya di tokopedia semua sama tapi yang kiri atau yang kiri sama yang tengah ini satu toko kalau untuk yang di kanan ini yang kecil itu ini saya belinya di official store asus Indonesia atau di Ravon ya Ravon sama Eraspace itu sama saja ini paketnya dari CNA untuk kondisinya paketnya seperti ini ya teman-teman masih bagus yang enggak ada yang rusak walaupun ada yang rusak atau yang bolong sobek dan ada yang isinya yang sesuai ada yang kurang atau rusak nanti bisa dikombin makanya untuk teman-teman terutama beli online diharuskan pakai ini ya video unboxing seperti saya kalau bisa disiapkan tripodnya sama rekam sampai mulai awal sampai selesai jangan ada yang jeda tapi biasanya saya beli di official store atau di Ravon itu dituliskan barang diterima dihitung satu kali satu kali 24 jam harus ini ya di apa kalaupun ada ada rusakan atau apa baru bisa diterima maksimal itu satu kali 24 jam setelah barang diterima tapi setahu saya di tokopedia itu maksimal dua kali 24 jam atau dua hari ya enggak tahu tapi untung selama saya beli di tokopedia terutama di official store Ravon nggak pernah ada komplain oh ya sampai lupa ya teman-teman untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru atau post second terutama HP RJ pun bisa comment di bawah ya atau langsung klik untuk link tokonya ada di deskripsi video saya ulangi untuk link tokonya ada di deskripsi video nanti saya cantumkan link toko tokopedia ya belapak sama shopee tapi teman-teman yang mau jauh date tapi selama dekatnya terjangkau atau dekat bisa langsung saja tentang berumah kalau yang dari luar kota atau luar pulau bisa kirim-pirim via tokopedia shopee sama belapak intinya lewat pihak ketiga untuk masalah packing nggak usah khawatir lah teman-teman untuk baginya bisa di lihat video saya yang pertama video packing saya jamin aman ya teman-teman ini untuk video untuk untuk baginya atau buka bagannya saya mulai nanti seperti biasa ini saya pecepat ya kalau enggak saya pecepat nanti videonya tambah panjang bisa sampai 20-30 menitan selamat menikmati oke ini dia ini tempat gelas atau plus grid protector kalau ya pasarnya ini tempat gelas dari official jelas susnya untuk ada respinya sih darah susnya Rp 400.000 tapi ya seperti biasa pengalaman dari ROG 2 sampai sekarang itu terutama aksesorisnya itu barangnya atau harganya goib nggak seperti harga respinya memang nggak semua aksesoris sih atau beberapa terutama paling sering pengalaman saya jualan itu untuk kipasnya kalau ini tempat gelasnya sama gamepad ya untuk seri ROG 6 untuk untuk sekarang ya bulan Mei ya April Mei Juni itu untuk harga airfeller atau cooler atau kipasnya itu harganya stabil bahkan ada yang dibawah harga resmi soalnya di harga resmi itu Rp 1.000.000 tapi di toko lain ada yang jual di bawah itu ya ada yang Rp 800.000 ada yang Rp 800.000an ya selisih lumayannya Rp 100.000an untuk gamepadnya ya itu masih goib ya untuk sekarang yang bulan April Mei Juni atau ya awal-awal kemarin itu masih nggak goib ya nggak terlalu goib tapi sekarang harganya naik garis minyak Rp 1.500.000 tapi sekarang di atas Rp 2.000.000 bahkan yang warna putih itu harganya hampir Rp 3.000.000 lebih ya soalnya untuk gamepad versi ROG 6 ada dua warna hitam sama putih oke ini fokus dulu ya sama glass screen protector ini ROG pun 3 buat yang kanan yang kiri buat ROG 6 jadi ini nggak bisa dipakai ini ya dipakai di ROG pun lain ini sudah di atau di desain sedikian rupa untuk tiap generasi ROG pun itu beda-beda teman-teman waktu itu saya coba dan atau maksud saya tambah gas ROG pun 3 saya coba pasang di ROG 5 itu nggak bisa soalnya layarnya layar di ROG pun 5 sama 3 berbeda ukurannya yang lebih besar di ROG pun 5 dan untuk masalah harga untuk teman-teman yang punya ROG pun 3 bisa komen di bawah ya ini saya jual cuma Rp 150 saja kalau untuk ROG pun 6 ini saya jual Rp 500.000 ya di tempat lain masih harganya Rp 700.000 bahkan ada Rp 900.000 ya ya memang nggak mengusahakal tapi nggak tahu kenapa saya juga heran selama sesuai pasarnya atau pengguna ROG pun itu nggak masang atau nggak lihat harga yang penting mereka senang itu aja sih soalnya biasanya itu rata-rata hobi atau juga penasaran nggak pandang harga meskipun harganya naik bahkan dua kali lipat oke sekarang fokus dulu ke aerotif puller atau kipasnya ROG pun 6 ini untuk generasi ROG 6 agak berbeda ya teman-teman beda yang generasi sebelumnya ROG 532 untuk puller atau kipasnya ROG 6 ini ada dua item ya di dalamnya kipas sama casing untuk yang di generasi sebelumnya kan nggak ada casing soalnya ini ya teman-teman casing di dalam HP nya sama di puller itu beda dan biasanya kan ini apa itu untuk casing yang di HP nya atau bawaan dari HP itu nggak bisa dipakai berbarengan sama pullernya jadi harus pakai casing khusus atau casingnya yang ada di dalam cooler ini ya di box nya ini untuk apa ya bentuknya atau gambarnya kurang lebih seperti di ini ya dan ini untuk perbandingannya ukurannya juga beda yang kiri itu kipasnya buat ROG 5 series kalau yang kanan buat ROG 6 series bisa dilihat ukurannya warnanya juga beda untuk ROG 5 itu terkenan warnanya warna merah hitam kalau untuk yang rg6 itu warna kebiru-biruan atau ya biru hitam bisa dilihat sendiri untuk ini garasinya saya jamin ya ini garasi resmi kalau setahu saya untuk asusorisnya untuk ROG phone itu garasinya 6 bulan ya 6 bulan atau kalau HP nya itu setahun jadi teman-teman kalau beli resmi ini dan barangnya atau asusorisnya bermasalah bisa langsung datang ke asus center di kota masing-masing tapi nggak semua kota ada sih biasanya di kota-kota besar kalau untuk ini ya pullernya cooler 6 ini saya jual cuma 900 ribu saja kalau untuk cooler 5 saya jual 1 juta soalnya untuk cooler 5 udah nggak susah nyarinya apalagi yang baru soalnya di asusnya udah nggak ada dan ini harganya berlaku untuk bulan Mei sampai Juni ya harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan kalau teman-teman minat ya bisa comment di bawah atau langsung klik saja link toko saya ada di deskripsi video nanti saya cantumkan Tokopedia buka lapas sama Shopee Oke sekarang fokus ke HP nya atau unitnya ini kondisi baru juga masih single enggak saya buka soalnya ini nanti saya jual lagi ini kok enggak ada secret time atau teman-teman masih enggak tahu jadi teman-teman enggak usah bingung atau enggak usah membedakan ada secret time atau enggak yang penting teman-teman lihat dulu di belakang boxnya ya selama bertuliskan bahasa Indonesia sama bertuliskan ini ya dibuat di Batam itu berarti garasi resmi soalnya untuk versi Tencent itu atau versi global bahasa-bahasa Inggris atau bahasa Cina ya jadi teman-teman bisa dilihat dulu ya untuk box bagian belakang itu kalau teman-teman berkutuskan bahasa Indonesia berarti itu garasi resmi jadi teman-teman dulu ciri-cirinya ya dan ini untuk unitnya yang saya pegang sekarang warna putih ya bisa dilihat dulu teman-teman ini versi terendah ya 8256 untuk RG6 ini dari asusnya atau versi resminya cuma ada ini ya ada 4 atau 5 ya yang saya pegang sekarang 8256 yang versi terendah ada dua warna hitam sama putih bisa bisa dilihat ya ini ada buletan kecil bagian kanan bawah itu berarti warna putih kalau warna hitam berarti buletannya warna hitam ya kalau untuk versi yang atasnya 12256 itu warnanya cuma ada satu warna hitam saja padahal waktu PO itu dari asusnya menyediakan warna putih enggak tahu kenapa pas waktu warnanya dikirim kok warna putih enggak disediakan atau tidak dikirim dan yang versi tertinggi itu RG6 Pro yaitu varian 18.512 harga resminya Rp19 juta tapi sekarang dari asusnya stoknya udah enggak ada kalaupun ada di toko lain harganya bisa lebih sampai Rp25 juta sama ini ya ada versi lain ya versi batman sama diablo cuma harganya di atas ini Rp15 juta sama Rp17 juta ya kalau enggak salah kalau teman-teman berminat ya untuk versi lain atau mau pesan tipe lain juga bisa bisa komen di bawah ya saya rasa cukup ya teman-teman untuk video kali ini mohon maaf jika banyak kurangannya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acolali sastra piore hai 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 Terima kasih.